fungsinya itu untuk menyaring udara ya teman-teman menyaring udara kotor sehingga udara kotor itu tidak masuk ke bagian mesin ya teman-teman nah oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel VKRG apa kabar teman-teman dimanapun kalian berada semoga selalu diberikan kesehatan teman-teman nah pada video kali ini saya akan coba review part yang terpasang di motor saya teman-teman kalau teman-teman lihat nah disini terdapat sebuah filter ya teman-teman filter udara baik untuk karbulator maupun kotor bodi ya teman-teman oke filter ini udah terpasang di motor ya teman-teman saya akan coba lepas dan saya akan review nah untuk filter apa yang terpasang mungkin teman-teman udah tahu karena teman-teman udah membaca judul yang saya berikan di depan ya teman-teman nah oke teman-teman sebelum lanjut jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa like-nya kemudian komen jika ada pertanyaan tentang seputar video ini ya teman-teman oke langsung saja kita coba lepas ya teman-teman saya coba lepas dulu filter yang terpasang ya teman-teman oke saya akan lepas dulu ya teman-teman saya buka dulu kotornya oke cover kotornya akan saya lepas dulu ya teman-teman lepas menggunakan kunci L nah oke teman-teman cover acrylicnya udah saya lepas sekarang tinggal kita lepas aja bagian filter ini ya teman-teman ini juga udah saya kendorin di bagian kremannya oke kita angkat perlahan ini adalah filter dari TDR ya teman-teman lihat ini adalah filter stainless dari TDR ya teman-teman nah bisa teman-teman lihat ini bentuknya ya teman-teman ini adalah berubahan stainless stainless untuk seringannya ini juga berubahan stainless ya teman-teman ini seringannya berubahan stainless untuk penampakan dalamnya seperti ini ya teman-teman nah untuk filternya ini lumayan rapat ya teman-teman sehingga bisa menyaring udara secara maksimal ya teman-teman menurut saya ini lebih baik dibandingkan filter yang seperti ini juga ya teman-teman berbentuk jamur namun berbahan kertas ya teman-teman karena untuk bahan-bahan stainless ini menurut saya awet ya teman-teman karena tinggal dicuci saja disemprot pakai angin udah bersih kembali teman-teman kalau untuk yang kertas mungkin umur pakainya lebih pendek dibandingkan filter stainless yang ini ya teman-teman filter stainless dari TDR TDR Racing ya teman-teman nah untuk dalamnya seperti ini untuk diameternya ini ukuran 46 ini bisa untuk TB ukuran 34 36 32 bisa ya teman-teman 30 juga bisa ini saya menggunakan TB ukuran 30 ya teman-teman don't drop TB ukuran 30 bisa menggunakan filter seperti ini teman-teman gambar gambar seperti ini filter racing nah untuk karburator juga bisa ya teman-teman karena ini karetnya ini fleksibel ya teman-teman bisa lebih besar dari ukuran ini lebih besar sekitar 1 atau 2 mili teman-teman jika ukuran TB nya lebih kecil ini juga bisa teman-teman karena disini terdapat klaim sehingga dia bisa pas teman-teman oke seperti ini untuk review awalnya nah untuk untuk tarikan tidak menjadikan tarikan lembut ya teman-teman karena udara yang masuk juga lebih banyak ya teman-teman sehingga tidak tersumbat karena ini terdapat rongga-rongga di dalamnya teman-teman walaupun rongga-rongga nya ini kecil karena fungsinya itu untuk menyaring udara ya teman-teman menyaring udara kotor sehingga udara kotor itu tidak masuk ke bagian mesin ya teman-teman tidak masuk ke intake tidak mengotori total body untuk suara juga menjadi lebih tidak berisik teman-teman karena sebelumnya saya menggunakan velocity teman-teman sehingga udara yang dihasilkan ataupun suara yang dihasilkan dari mesin total body itu suara kasar ya teman-teman seperti non-desis nah setelah menggunakan filter ini suara kasarnya menjadi tidak terlalu kasar ya teman-teman diberedam oleh filter ini ini perawatannya sangat mudah sekali teman-teman tinggal dicuci dibersih ataupun disempat menggunakan angin kompresor sudah bersih teman-teman tidak tidak perlu lagi takut karat teman-teman untuk pemasangannya tinggal ini tinggal dikendurkan saja teman-teman tinggal dikendurkan dimasukkan ke TB nya dan kemudian digencangkan teman-teman mudah sekali untuk pemasangan nah salahnya saya ketika kemarin menggunakan velocity teman-teman udara yang masuk ke dalam throttle body ataupun ke ruang mesin itu tidak tersaring teman-teman sehingga throttle body saya dan bagian ruang mesin saya kotor teman-teman karena debu jalanan ataupun debu-debu yang partikel kecil langsung masuk ke dalam bagian intake ataupun bagian mesin teman-teman tidak tersaring sehingga bagian dalam mesin saya kotor teman-teman kemarin udah saya bersihkan juga nah setelah itu saya putuskan untuk menggunakan filter racing teman-teman karena tidak memungkinkan lagi menggunakan filter standar karena throttle body saya udah down drop teman-teman jadi saya putuskan menggunakan filter racing dari TDR teman-teman pertimbangan yang saya pikirkan adalah durability dan efisiensi untuk penyaringan itu sendiri teman-teman karena menurut saya filter TDR ini sangat bagus sekali teman-teman walaupun tidak sebagus penggunaan filter standar ya teman-teman namun udara yang masuk ke dalam ruang mesin akan lebih tersaring ya teman-teman dengan filter yang seperti ini ya teman-teman nah langsung saja saya pasang kembali teman-teman ke bagian throttle body saya nah oke teman-teman posisi filternya udah terpasang di motor teman-teman ini seperti ini penampakannya sangat bagus menurut saya teman-teman karena ini stainless jadi terlihat berkilau-kilau oke nah dari atas seperti ini teman-teman untuk filter racing dari TDR kemudian gencangkan kelemannya ini teman-teman nah seperti ini motor akan lebih tersaring ya teman-teman udah kayak masuk akan lebih tersaring dengan baik ya teman-teman nah oke teman-teman mungkin sekian dulu video saya kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman oke akhirnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati